Oke Halo Halo Kak Epi Oke deh Mungkin karena udah jam 7 lebih nih Kak Kita langsung mulai aja ya Kak Oke oke boleh Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Selamat malam Selamat malam Selamat datang di acara Sharing Talk by Skill Live Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir Menyempatkan waktunya untuk Belajar bareng nih di acara Sharing Talk kali ini Nah sebelumnya perkenalkan Nama saya Muhammad Jody Dwianto Panggil saja Jody yang akan menjadi Moderator untuk acara Sharing Talk kali ini Nah Malam kali ini kita sudah kedatangan Seorang narasumber Dan yang bakal berbagi Lebih banyak lagi terkait tentang ilmu-ilmunya Pengalamannya Dan sharing-sharing lebih banyak lah Mengait tentang tema kita malam ini Yaitu The Art of Personal Branding Nah teman-teman sudah tahu kan kalau tema malam kali ini Kita adalah akan membahas tentang Personal Branding Lagi teman-teman sudah memiliki banyak pertanyaan nih Tentang mengapa sih Personal Branding penting Atau ada nggak sih langkah-langkah yang harus dilakukan Ketika membangun Personal Branding Nah mungkin penasaran-penasaran teman-teman di sini Bakal terjawab setelah mengikuti Sharing Talk kali ini Amin Nah sedikit singkat saja KHP Mandianas hari ini merupakan Mahasiswa Magister Pendidikan di Universitas Negeri Malang Dan beliau sudah terkenal nih di dunia Per MC atau Public Speakingnya teman-teman Nah pasti Personal Brandingnya yang dibawakan oleh KHP ini Juga sangat apa ya Mempunyai landasan yang bagus lah Untuk Sharing-Sharing dengan teman-teman di sini Dan kemudian beliau juga merupakan Duta Hijab Radar Malang Serta menjadi wakil Duta Wisata di Gresik gitu teman-teman Wah keren-keren sekali ya pengalaman dan prestasinya ya Kak Happy Oke Selanjutnya nih teman-teman Sebenarnya saya akan menjelaskan nih Bahwa dari Sharing Disky Lab ini Disky Lab ada program yang namanya Communication Lab dan English Lab nih teman-teman Jadi buat teman-teman yang belum join Bisa banget nih ikut join di programnya dari Ski Lab Sebelumnya saya akan jelasin kembali nih Bahwa Communication Lab ini tuh merupakan sebuah komunitas nih teman-teman Yang baru dibentuk oleh Ski Lab Yang mana akan memadai anggotanya nanti Yang ingin meningkatkan skill di bidang komunikasi nih teman-teman Ataupun di bidang Public Speaking Broadcasting Negosiasi Negosiasi presentasi dan lain sebagainya Nah Ski Lab itu sendiri merupakan suatu platform pengembangan dan pelatihan skill Guna menunjang karir di masa depan nanti teman-teman Jadi ini tuh kayak merupakan komunitas kedua gitu di Ski Lab Dari bentukannya Ski Lab Kalau Communication Lab itu yang pertama tuh ada English Lab Yang telah kalau English Lab itu sendiri telah memiliki member tuh teman-teman Sebanyak 200 lebih Dan telah membuka kelas English juga gitu teman-teman Jadi buat teman-teman yang belum join bisa banget Kepokin Instagramnya Ski Lab.id Disitu nanti di bagian biografinya ada link ya Tinggal pencet aja tuh linknya gitu teman-teman Oke Nah Karena Kak Happy nya juga sudah siap Sudah siap kan ya Kak Oke Nanti yang share screen dari Kak Happy kan ya Udah siap juga Oke siap Oke deh Oh iya nih teman-teman Ada yang lupa Sebelum kita mulai nih Karena kita sudah berkumpul semua Kita itu ya Berdoa terlebih dahulu nih Lupa maaf nih Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing Berdoa dipersilahkan Amin Berdoa selesai Nah semoga dengan kita mengalami berdoa Acara sharing session kali ini dapat berjalan dengan lancar Amin Oke deh Langsung aja kepada Kak Happy Mandianasari Waktu dan tempat Kami persilahkan Oke Terima kasih Jody Oke Halo selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Malam Kak Malam Kak Sebelumnya aku ucapin terima kasih Untuk Askilab yang udah mempercayakan Dan memberi kesempatan kepada saya Untuk bisa sharing-sharing bareng dengan teman-teman semua Jadi sebenarnya aku pengen juga appreciate sih Sama teman-teman dan skill up gitu ya Fondernya masih muda-muda Tapi udah punya insiatif untuk mendidikan skill up ini ya Semoga nanti kedepannya semakin susah juga Dan begitu pula Seluruh perserta yang ikut dalam Apa namanya sharing talk ya Pada malam hari ini Oke Oke baik Disini sebenarnya kita masih ini ya Saya juga masih belajar Jadi kita sifatnya sharing-sharing aja Kita sama-sama belajar Jadi aku juga belum ekstrup banget Cuman ya Mungkin disini nanti kita sharing-sharing Pengalaman aku aja gitu ya Kita belajar bareng-bareng Nanti kalau misalnya ada yang ingin tanyakan Silahkan gitu ya Nanti ada sesi tanya-sesu sendiri gitu ya Siapa Jody? Di akhir Saya selesai manai Bener banget Jadi nanti buat teman-teman yang Udah ada pertanyaan nih Pas di tengah-tengah Boleh banget dituliskan terlebih dahulu Di kolom chat tuh teman-teman Biar nanti gak kelupaan Nah tapi nanti Pas di akhir sesi Kak Happy menyampaikan materinya Nanti silahkan on mic Dan on camera Buat menyampaikan langsung Kepada Kak Happy Biar bisa dua arah gitu nanti Oke terima kasih Jody Baik ini aku bisa langsung Nge-search screen ya Iya Boleh Kak Sudah muncul Belum Kak Oh belum Belum Aku udah join padahal Belum ya Iya Tapi belum share screen Oke Nah udah mulai Udah oke Masih loading berarti gak ya Nah udah sekarang Oke Jadi topik pada malam hari ini Adalah The art of personal branding gitu ya Nah Sebelum kita Membahas terlebih dahulu Tentang personal branding Kita lebih dalam Tentang personal branding itu apa sih Aku disini ada Beberapa Foto gitu ya Oke Ada yang tau ini siapa Tau dengan pastinya Barack Obama Nah Kalau ketika kalian melihat Foto Barack Obama nih Apa sih yang terlintas Di pikiran kalian Jody mungkin Apa jadi kira-kira kamu Kalau melihat Barack Obama ini Yang terlintas di pikiran kamu Apa Baru Wibawa Presiden Presiden Oke Karismatik Oke Ada yang menjawab Presiden Ada yang menjawab Berwibawa Dan ada yang menjawab Karismatik Nah berarti Disini Barack Obama Sudah berhasil Membangun personal brandingnya Gitu ya Jadi Dia sudah Oh dia terkenal Kalau ada Barack Obama Dia berarti Presiden Dia Karismatik Dia berwibawa Nah Ada lagi sih Yang paling melekat Dalam diri Barack Obama ini Adalah dia orasinya Karena orasinya itu Begitu luar biasa Dan Saya pernah baca berita itu Mungkin 80% Dia terpilih menjadi Presiden Karena dia memiliki Orasi yang luar biasa Seperti itu Nah Kemudian yang kedua Tau dong pastinya ini siapa Gitu ya Apalagi Lagi Trending banget Akhir-akhir ini ya Gitu Nachwa sih Gitu ya Aku kesempat banget juga sih Sama Mbak Nachwa ini ya Gitu Jadi Kalau Saya melihat Ketika saya melihat fotonya Yang terbesit Dalam benak saya adalah Dia adalah Kartini Masa Kini Dia adalah Jurnalis Dia tegas Dan berani Gitu Kalau aku ketika Memandang foto dari Mbak Nachwa ini Kemudian Yang ketika adalah Lady Corbuser Gitu ya Seorang metalis Kemudian juga Dia adalah host Dan Dia Ternal juga smart Dan Ini ya Selling smart Juga dia Orang to the point Gitu ya Jadi kalau kita lihat Ketika acara hitam putih Gitu ya Orang yang smart Juga Nah Atau setiga orang ini Adalah orang yang sudah Berhasil Orang-orang yang sudah Berhasil dalam Personal branding Gitu ya Kita akan bahas lebih lanjut Di slide-slide berikutnya Jadi strong brand Is a valuable asset Gitu ya Jadi Ketika kita memiliki Brand yang kuat Ketika kita memiliki Brand yang kuat itu Maka itu adalah Sesuatu aset yang berharga Bagi kita Jadi Nanti kita akan bahas Lebih lanjut Apa sih pentingnya Personal branding Penting gak sih Emang penting banget ya Kayak gitu Akan kita bahas Di slide selanjutnya Oke Next Nah Kalau tadi kita berbicara Tentang personal branding itu Bagi orang-orang yang Sudah memiliki Profesi yang luar biasa Gitu ya Kayak Najwa Sihab Kemudian kayak Barack Obama Dan Deddy Garbur Zer Nah Oke Sekarang kita lihat Syahrini Emang sih ya Penyanyi yang terkenal banget Emang Syahrini ini Dan Dia bahkan terkenalnya juga Selain lewat lagu-lagunya Juga terkenal dengan Gaya-gayanya yang unik Bahasa-bahasanya yang Ada yang Maju mundur cantik Gitu ya Ada yang Bahasa-bahasa yang unik Gitu kayak Apa Jambul Katulistiwa Kemudian Bulu Mata Antibadah Gitu kan Oke Kalau kita bicara tentang Eh Siapa sih artis yang itu Tuh yang biasanya bicara Jambul Katulistiwa Oh Syahrini Oke Otomatis dia sudah Punya branding Oh Dia biasanya bilang Gulu Mata Antibadah Jambul Katulistiwa Gitu ya Jadi terkenal gitu Kemudian Ini Aku pernah Kebetulan pernah baca Eh pernah lihat berita sih ya Pernah lihat berita Dan Sebelahnya ini adalah Seorang Penjual pentol Yang berdasi Gitu ya Namanya Pak Sakir Ya Pak Sakir Dia Beliau adalah seorang Penjual pentol Di Klaten Gitu Nah Dia adalah Beliau ini adalah Ingin menjadi Seorang Penjual pentol Yang bukan penjual pentol Tapi dia adalah Pengen menjadi seorang yang Unik daripada yang lainnya Gitu ya Jadi Kita sudah memiliki Ketak kunci bahwa Personal branding itu Gak hanya Melulu tentang Profesi Gak hanya melulu Tentang passion Dan lain sebagainya Tapi juga bisa Kayak Lewat gaya Lewat bahasanya Dan lewat Penampilannya Gitu Oke Jadi Your brand is What people say about you When you are not in a room Gitu kan Ini adalah Apa Pendapat dari Seorang CEO Amazon Gitu ya Jadi Brand itu adalah Ketika Seseorang Meskipun kita tidak berada Di situ gitu Orang itu bisa tahu kita Gitu lah Tahu Mencerahkan kita Gitu Kayak gitu Dan sudah tahu brand kita Gitu ya Kayak gitu Nah Oke Sekarang kita membahas Lebih dalam Terkait apa itu Personal branding Gitu ya Personal pribadi atau diri Kemudian branding Adalah proses menciptakan Sebuah identitas Yang dikaitkan dengan Persepsi Terkait emosi Dan perasaan tertentu Terhadap identitas tersebut Jadi Branding adalah Pandangan orang terhadap kita Gitu ya Apa yang orang sematkan Kepada diri kita Dan bagaimana orang Berpandangan terhadap diri kita Persepsi mereka terhadap diri kita Seperti itu Nah Personal branding Gitu ya Bagaimana Anda Mampu mempromosikan diri Anda Kemudian bagaimana Anda Mampu mengemas diri Anda Menjual image diri Nah Apa sih yang sebenarnya Dipromosikan itu Apa yang sebenarnya Yang dikemas itu apa Dan apa yang sebenarnya Image yang kita jual itu apa Gitu ya Nah Hal ini berkaitan Terkait dengan passion Tapi juga terkait dengan gaya Kemudian Terkait dengan juga Sikap Skill Kepribadian Gaya hidup Dan pengalaman Juga passion Gitu ya Kemudian Apa sih Untungnya ini Gitu ya Jadi Mempromosikan diri kita Kemudian juga Menjual image diri kita Itu berfungsi untuk Menentukan bagaimana orang Mengenal kita Kemudian bagaimana Orang baru melihat kita Dan bagaimana netizen Menemukan diri kita Gitu ya Jadi Apalagi di zaman gini ya Di zaman Serba digital lagi nih Itu apa Dan Ini adalah penting banget Buat Generasi Jadi Kalau kita melihat Banyak sekali Sosmata-sosmata Sudah ada Silahkan kalian kelola Sebaik mungkin Karena Orang-orang pun Ketika belum mengenal kita Lihat dari sosmed kita Oh mbak ini pintar gini Oh mbak ini pintar gini Oh mbak ini pintar gini loh Oh mbak ini pintar nulis Dan lain sebagainya Itu dari Sosmed kita Boleh sih memang Kalau kalian memang Aku tuh gak suka sosmed Itu harus gimana dong Bisa kalian Gak 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 Mengembangkan Gak Gak membangun Personal branding Personal branding kalian Dari sosmed Bisa dari karya kalian Gitu ya Atau Misal kalian penulis gitu ya Coba kalian keluarkan Karya-karya gitu ya Itu bisa Bisa untuk membangun Personal branding Tapi memang Kalau di zaman sekarang Yang paling efektif adalah Membangun personal branding Dengan Cara digital gitu ya Sosmed dan lain sebagainya Kayak gitu Nah Kemudian Orang baru melihat anda Itu udah tahu Dari oh Sosmednya kayak gini nih Jadi Mungkin tips juga Bagi adik-adik ya Atau mungkin yang disini Ada yang masih SMA Gitu ya Atau mungkin yang masih Mabah-mabah gitu Silahkan deh yang Masih aku Aku habis itu Habis putus sama pacar aku Gimana dong Gitu kan Terus update story galau Gitu ya Story full galau-galau Semua gitu ya Gitu Habis itu Aku tuh gak bisa menahan emosiku Aku tuh harus meluapkan Di sosmed Nah itu Silahkan diri mulai dari sekarang ya Karena jejak digital Kejam sekali ya Siapa tau ada yang Ngescreenshot Oh ini loh Si happy galau gitu ya Ini Pokoknya kita udah Brandnya kita adalah Oh si galau nih Si galau nih Kayak gitu Jadi kan Yang melekat di diri kita adalah Oh Udah kayak negatifnya gitu kan Jadi Silahkan mulai dari sekarang itu Sosmednya dikelola dengan baik dan benar gitu ya Karena memang Jejak digital Apalagi mungkin Kalau nanti kita sudah berkader Kedepannya itu akan Apa Akan berpengaruh juga gitu ya Entah kalau misal Oh anak ini sukanya ini sih Misal Kayak dugem-dugem gitu Oh Kalau misal ada yang Apa ya Ada orang yang gak suka sama kita Terus ini Pernah kayak gini loh pak Pernah kayak gini pak Jangan diterima kayak gitu Bisa jadi kan Jadi kayak Sekarang mulai bijaklah dalam Mengelola sosmed gitu ya Kemudian Kita lanjut ya Personal branding itu penting amat ya Nah Kalau kita tadi berkaitan dengan apa Berarti Personal branding adalah Ketika orang menyematkan Sebuah brand ke diri kita Gitu ya Nah Kita gak mau dong pastinya Orang itu Mengecap diri kita Memberikan brand kepada kita Itu negatif gitu ya Karena pada dasarnya Kalau saya pernah baca buku itu Salah satu kebutuhan manusia Yang paling mendasar adalah Kebutuhan untuk dihargai Jadi kalau misal kalian sudah Memiliki branding yang jelek Otomatis Resikonya adalah Kalian bisa dianggap remeh Dan bisa jadi Mungkin nanti akan berpengaruh Ke karir-karirnya ke depannya Gitu ya Mungkin kalau Kan aku masih SMA Aku masih kuliah No kita gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Apa ya Berpikir pendek Dengan cara itu Karena Digital tuh Jejaknya tuh kejam banget Jadi memang harus Harus ini Harus bisa berpikir Lebih bijak lagi Mulai dari sekarang Gitu ya Jadi kalau memang kalian pengen Menyematkan brand yang bagus Jadi kalian gitu ya Harus Memang harus Ini juga Nanti akan Akan Apa ya Akan Menyambung pertanyaan Kira-kira kalau Personal branding itu Butuh kerja keras Atau kerja tertesika Nah nanti akan nyambung Di situ Oke nah Kenapa sih Personal branding itu penting Nah karena Personal brand adalah Kekuatan kita Gitu ya Semakin kuat nilai dari brand Yang dimiliki Semakin besar pula Kekuatan kita Gitu ya Jadi Mungkin kita akan Semakin Dipandang Kita akan semakin Dipandang oleh orang lain Ketika kita memiliki Brand yang bagus Gitu ya Berbeda kalau kita Sudah memiliki brand yang jelek Kita pasti diremehkan Gitu ya Jadi Sebisa mungkin Mulai dari sekarang Adalah membangun Personal branding yang bagus Nanti kita akan bahas Dimana sih cara-caranya Kita bahas di Slide selanjutnya Oke Nah Kalau kita berbicara Bahwa personal branding itu Sangat penting adalah Bisa diibatkan Sebagai kita makan Kita kan butuh makan Jadi personal branding adalah Suatu kebutuhan Yang kebutuhan pokok Gitu ya Gak bisa kita Gak bisa kita abaikan Seperti itu ya Nah Kalau mungkin Anak SMA nih Biasanya Aku tuh bingung ya Personal branding itu kayak gimana Maksudnya kan Biasanya itu personal branding Terkait dengan passion Kalau setahu aku gitu ya Nah Terus aku tuh gak tau Passion aku tuh apa kak Gitu kan kayak gitu Nah Gimana sih caranya Kalau kita tau passion kita tuh Seperti apa gitu kan Nah Kalian tuh bisa gini ya Bisa Simpelnya gini sih Kalau kalian pengen tau passion kalian apa Coba kalian Boleh berpikir dari sekarang Oh aku biasanya tuh ngelakuin apa ya Hobiku apa ya Atau Aktivitas apa sih Yang sering aku lakukan selama ini Gitu Jadi itu bisa Karena passion kalian tuh Pasti gak jauh-jauh Dari kesukaan kalian gitu ya Jadi Coba kalian pikirkan dari sekarang Oh aku sukanya kayak gini Soalnya aku seringnya kayak gini gitu ya Jadi misalnya aku Aku ini adalah Seseorang yang dari SMP suka banget ngomong Bukan dari SMP sih Jadi SD itu udah Suka tampil Dan kemudian akhirnya kayak Mengasah diri gitu ya Sampai SMP aku jago banget ngomong Akhirnya Oh aku kayaknya Emang passion aku ini di Ini di public speaker gitu ya Jadi di public speaking Jadi aku harus Memang mengasah ini Emang asah ini gitu ya Nantinya mungkin bisa menjadi Kadit kita ke depannya Kayak gitu Jadi memang Bisa mungkin di-figurikan Dari sekarang juga Apa sih passion aku Mulai harus bisa merabah Nah apalagi ini Bagi kalian yang kuliah ya Ini Sangat Apa ya Sangat penting banget gitu ya Karena Ketika kalian kuliah itu harus mulai Ini ya Tujuan kalian itu harus mulai detail Oh aku ini mau jadi ini Jadi ini jadi ini Nah kenapa Karena tujuan hidup itu kan Jangka panjang ya Kalau semisal kita Gak detail Dan kalau semisal kita Satu cm aja meleset gitu ya Meleset gitu ya Itu maksudnya itu bakal bisa Melesetnya itu bakal bisa berkilo-kilometer Karena tujuan kita itu Jangka panjang gitu ya Kalau semisal kita Salah Gak detail dalam hal itu Itu bisa Berakibat total juga gitu ya Semisal Kalau Ini nih Kuliah Kak aku tuh salah Jurusan nih kalau kuliah Gimana ya Gini-gini Coba kalian Berarti kalian harus Itu Berdasarkan pengalaman pribadi aku juga sih Kayak Pertama-tama itu kayak Wah sumpahnya aku masuk pendidikan Karena aku emang pendidikan ya Di ini di kuliahnya Masuk pendidikan nih Kayak gitu-gitu Semaranya habis itu Oke Kita itu harus berpikir kayak Berarti aku harus Apa ya Harus Mengalihkan Bukan mengalihkan sih Kayak Mencari sesuatu yang Masih skill kita gitu Apa ya Kira-kira gitu ya Jadi Aku sel Meskipun kuliah gitu ya Kuliah yang Tetap aku jalani gitu ya Tetap kuliah yang tetap aku jalani Cuman aku adalah Sambil kuliah Aku sambil Mengasah skill aku gitu ya Jadi aku ikut UKM Yang memang waktu itu Lebih ke Apa ya Ke Retorika gitu ya Namanya Kita mencinta retorika Dan itu Mengajarkan MC Dan lain sebagainya Kayak gitu-gitu Jadi Emang Kita salah jurusan gitu ya Terus kita Mengalihkan Kita juga Kita harus juga Istilahnya apa ya Kayak Skill kita harus tetap biasa gitu ya Terus Akhirnya kita berjalan-berjalan Berjalan gitu ya Aku Apa Aku itu naja kuliah-kuliah Oh Akhirnya aku kayak bisa Menerima gitu Oh nantinya aku juga Ya apa Ternyata Dunia pendidikan ini Gak jauh-jauh amat juga Dari skill aku gitu Jadi public speaking gitu ya Jadi kita nikmatin aja gitu deh Atau misalnya Kalau memang Ngerasa salah jurusan Ya berarti kalian harus mencari Sesuatu yang Relate sama jurusan kalian mungkin Atau misalnya gak relate Tapi kalian harus Memang menerima resiko Biar bekerja lebih keras lagi Untuk bisa mengakses skill kalian gitu Jadi memang Saat-saat kuliah ini Memang harus ada tujuan yang jelas Mulai dari Mungkin ketika Mabaya itu udah Oh aku pengen jadi ini Jadi ini Jadi ini gitu Kalau misalnya salah jurusan ya udah Pilihannya adalah Kalian mau keluar Atau kalian lanjut Dengan menerima resiko Dan ini ya Dan mengakses skill kalian Atau banding skill kalian Meskipun Kalau misalnya skill kalian Memang jauh berbeda Dengan jurusan yang kalian Kuliah saat ini Kayak gitu Jadi memang harus Kayak gitu ya Nah Kemudian Kenapa sih personal branding itu penting? Nah orang lebih mengenal kita gitu ya Ketika orang lebih mengenal kita gitu kan Saya yakin kok Kalau misalnya Ada yang mengatakan bahwa Di balik komunikasi yang tepat Ada rezeki yang hebat gitu ya Jadi kalau misalnya kita Mampu Apa ya Membawa diri kita gitu Maksudnya Memkomunikasikan diri kita Oh aku tuh nanya kayak gini gitu Bakal Akan ada rezeki-rezeki yang hebat Yang akan kalian dapatkan nantinya Kayak gitu Nah Ketika orang lebih mengenal kita pun Misalnya kita brandnya udah Oh mbak ini pekerja keras nih gitu Misalnya kalau Kita kasih tanggung jawab gini nih Kalau gini gitu Nah Itu adalah Sisi positif dari personal branding kita Kemudian Lebih fokus dalam mencapai Apa yang diinginkan gitu ya Jadi To be honest aku juga masih ini ya Masih Sekarang juga dalam Tahap personal branding gitu ya Kalau dulu-dulu mungkin Ketika zaman SMA Atau masih mamba-mamba awal gitu ya Aku personal brandingnya adalah Seseorang yang suka entertainer Aku seorang entertainer Kemudian Seseorang yang suka ngomong Dan lain sebagainya gitu ya Ramah super dan lain sebagainya Nah Sekarang Aku juga lagi belajar untuk Apa ya Membranding diri aku Bahwa aku ini adalah Seorang calon pendidik gitu ya Jadi kalau kalian bisa lihat Di Instagram aku itu Story-storynya juga adalah Ketika aku mengajar gitu kan Dan Aku juga ingin Membangun sebuah personal branding Yang dimana Aku seorang calon pendidik Tapi aku juga memiliki Sisi yang unik Sisi yang unik adalah Meskipun aku seorang calon pendidik Aku juga memiliki Aku juga jago dalam Public speaking Aku juga memiliki sisi lain Di dunia entertainer gitu Jadi maksudnya Akan berjalan gitu Akan berjalan semuanya Dan mempertajam siapa diri kita Kita akan lebih Oh aku ini ternyata orang yang Ini ya Aku orang yang Jago ngomong gitu ya Oh ternyata aku ini orang yang Gini-gini Nah itu akan semakin membawa kita Ketujuan kita gitu ya Jadi Kita akan semakin gampang Untuk mencapai target kita Kalau kita sudah Bisa mempertajam siapa diri kita gitu Kemudian jalan menuju sukses gitu ya Karena Semakin orang mengenal kita Dengan branding yang bagus gitu ya Semakin Jalan-jalan ke sosial itu semakin terbuka gitu ya Semakin dapat branding yang banyak gitu ya Mungkin kalau Aku juga Merasakan hal itu gitu ya Jadi Apa ya Bondo Bondo kuota internet gitu ya Kayak Cuma Mengeluarkan kuota internet gitu Dengan kita Memperbaiki sosmed kita Kemudian Dan itu aku Ini ya Punya serangan juga buat kalian Untuk Coba cantumkan bio kalian Di Di Instagram itu Sedikit banyak itu bahkan berpengaruh juga sih Entah kalian itu Apa seorang penulis atau apa gitu kan Mesti Soalnya sekarang sosmed itu kan Emang dunia yang Semakin kita dekat dengan orang lain Meskipun kita tidak kenal itu Orang itu bakal tahu siapa kita dari sosmed itu Jadi Serangan aku sih Mulai dari bio itu juga Diperbaikilah gitu ya Kemudian juga mungkin Pengaturan konten dan sebagainya itu Silahkan diatur juga gitu ya Dan nantinya juga ketika kita Jalan menuju ke sosial ini Pastinya juga akan menuju ke karir Seperti itu Jadi memang Pentingnya adalah seperti itu ya Personal branding itu Dan Menyambung juga Kenapa sih personal branding itu penting gitu Dan apakah Untuk membangun personal branding itu Harus kerja keras atau kerja cerdas Nah menurut aku nih Kalau Membangun personal branding itu Memang harus dua-duanya ya Kerja cerdas dan kerja keras gitu ya Kenapa kerja keras dan kenapa kerja cerdas gitu ya Agar personal branding kita Tersampaikan dengan efektif itu Memang ada Kira-cara yang artinya You have to be very active gitu ya Kita harus aktif Kita harus bekerja keras untuk Mendalami Bidang-bidang yang sedang kita Jalani gitu ya Kemudian Lebih aktif juga mungkin Upload-upload tentang Tapi yang bermanfaat ya Bukan yang kayak cuman Gelo-galo gitu Tapi yang bermanfaat kayak gitu-gitu Nah Kita harus memperbaiki gitu Memperbaiki Dari tampilan kita gitu Kemudian opportunity gitu ya Kesempatan gitu ya Jadi Personal branding kita Aku akan tersampai keadaan efektif Jika kita Mampu Ini ya Mampu untuk mengambil kesempatan gitu ya Karena Kalau Pengalaman badai saya nih Saya kan seorang MC gitu ya Nah Kita harus mengambil kesempatan-kesempatan Yang Sekiranya itu bakal Apa ya Sekiranya membuat kita bakal Lebih Lebih mengenal Orang-orang bakal lebih mengenal kita Dan misal Waktu itu aku pernah For the first time Aku pernah disuruh MC Di acara internasional gitu ya Itu kayak Waduh Full English nih kayak gitu kan Nah Itu for the first time banget Dan aku mikir Tapi ini adalah kesempatan aku gitu ya Dan mungkin bisa jadi Aku gak akan dapat kesempatan ini dua kali gitu Jadi Jadi jangan Saya cekan kesempatan Karena Ketika kita Mengambil kesempatan itu gitu kan Kita bisa lebih Banyak belajar juga Kita lebih Bisa mendalami Passion kita Skill kita gitu Kita jadi belajar situ Dan orang-orang pun Semakin kayak Mengakui diri kita Oh Ini MC itu loh MC yang Oke banget loh Dia tuh pernah MC di acara internasional Kayak gitu-gitu Jadi Kalau ada kesempatan Silahkan diambil gitu ya Kemudian Yang Tiga adalah Lebih konsisten gitu lah Jadi kita harus konsisten juga gitu Kita melihat banyak artis Yang mungkin awal-awal Punya branding gini-gini-gini gitu ya Atau mungkin Kita sebenarnya kayak Apa ya Ajang pencarian bakat gitu ya Dia udah juara satu gitu ya Dia udah Punya branding Oh dia ini orang yang Penyanyi Penyanyi yang Bagus banget suaranya Cuman Ketika dia tidak bisa konsisten Ya hilang dong Sudah kayak Hilang-hilang bumi Tenggelam gitu kan Kayak gitu-gitu Jadi memang harus konsisten Jadi memang Kenapa harus kerja keras Dan harus kerja cerdas Adalah karena Alasan-alasan tersebut Supaya bisa lebih efektif Karena kita Kerja kerasnya adalah Kita harus lebih aktif Kita harus lebih belajar Lebih dalam Tentang bidang yang ingin kita Bidang yang ingin kita Lebih dalami Kayak gitu-gitu Kemudian kerja cerdasnya Kerja cerdasnya adalah Kita memang harus bagaimana Bisa Mengatur Emosi kita Kita harus pinter-pinter Mengatur emosi kita Jadi Ketiga tadi Aktif Kemudian Kesempatan Dan juga Konsisten tadi Itu Masuk ke dalam Kalau aku menyebutnya T-O-P gitu ya Top gitu ya T Tulus Kemudian O-Orisinel Dan P-Pinter Jadi Kita memang kalau Gini ya Jadi Dibedakan antara Personal branding Itu kan citra diri Bedakan sama pencitraan Gitu ya Jadi Kalau Personal branding ini Murni Tulus jadi dari kalian Memang Kalian memang seperti itu Cuman kalian mengenalkan Ke orang Dengan cara yang Bagus gitu ya Bukan Bukan berarti kalian Oh Ini sombong Tapi Memang tulus Bukan digawe-gawe gitu ya, bukan pencitraan dan sebagainya, karena memang itu terus dari kalian dan emang kalian pengen membangun brand kalian seperti itu, karena memang diri kalian seperti itu begitu juga original, jadi maksudnya kayak memang jadi diri kalian itu seperti itu, gak dibuat-buat gitu ya, dan juga pintar, nah P ini adalah pintar, kenapa pintar? Karena seseorang yang memang-emang udah niat pengen membangun personal branding, ya harus memang pintar ini apa, mengatur emosi dan sebagainya, misalnya kalau kalian galau nih jangan sering-sering Apple story tentang galau-galau gitu ya, putus cinta dan sebagainya gitu, lebih dikontrol lagi gitu ya, kemudian pintar-pintar nyari pasar juga kayak gitu-gitu, nah ini juga berpengaruh juga misalnya kalian karena personal branding itu penting, karena kalau misalnya kalian punya bisnis gitu ya, otomatis orang-orang yang melihat bisnis kalian, terlebih dahulu akan melihat dulu diri kalian itu siapa gitu ya oh, mbak ini tuh seorang pebisnis yang pekerja keras loh gitu bisa deh kalau misalnya aku pesen disini mungkin produknya akan bagus gitu kan, produknya akan lebih cepat gitu dikirim dan sebagainya gak males dan sebagainya, karena memang dia seorang pekerja keras kayak gitu-gitu, itu akan berpengaruh juga ke bisnis kalian kayak gitu-gitu sih nah, kemudian next, kita tadi udah bahas personal branding kayak gitu, nah kemudian bagaimana sih cara membangunnya itu gitu kan cara yang paling simpel adalah yang pertama, coba sebutkan tiga kata yang bergabarkan diri kalian gitu ya misal, aku nih aku adalah seorang yang ramah, supel, pekerja keras gitu, kemudian kalau kalian sudah di benar kalian, oh kok adalah orang seperti ini, nah sekarang coba bandingkan tiga kata yang anda bayangkan dengan orang terdekat anda jadi, eh bener gak sih kira-kira kamu berpandangkan itu kayak gimana sih kayak gini-gini, bener? atau semisal menurut aku, aku gini-gini, menurut kamu gimana? enggak sih, gitu, jadi kalau semisal kalau memang orang terdekat anda itu bilang kalau, iya kamu orang seperti ini, berarti selamat karena kalian udah berhasil membangun personal branding kalian tapi kalau semisal orangnya itu berkata oh gitu, enggak sih kayaknya kamu kayak gini-gini gitu, berarti ya mohon maaf aja kalau kalian perlu mengoreksi diri, oh berarti apa yang aku rasa dan apa yang orang lain rasa tentang diri itu berbeda gitu ya nah itu adalah kalian perlu mengoreksi diri tentang personal branding kalian kayak gitu oke, jadi kalau tadi kita udah berbicara simpelnya ya kalau pengen tahu untuk membangun personal brandingnya, nah ini lebih detailnya, gimana sih cara-caranya gitu ya, yang pertama adalah kenali diri sendiri dan keunggulannya atau ingin dikenal seperti apa gitu ya jadi kalian udah mulai oh aku ini orang yang seperti apa sih gitu misalnya kalau aku ini adalah orang oh aku ini orang yang jago ngomong oh aku ini orang yang ramah, super dan sebagainya gitu oh aku ini pengen dikenal seperti apa sih oh kalau aku tadi udah bilang bahwa aku ini pengen dikenal sebagai calon pendidik yang jago juga dalam public speaking dan juga tetap mempertahankan skill aku yang awal gitu ya kayak entertain dan sebagainya kayak gitu, nah itu harus mulai kalian rabat dari sekarang kalau pengen membangun personal branding membangun kalau kalian juga bisa kenal diri kalian gimana orang lain gitu ya jadi memang harus kenal diri sendiri dulu coba kalian pikirkan kalian itu kayak gimana dan kalian pengen dikenal seperti apa itu dulu baru nanti kalian bisa membangun di step-step selanjutnya untuk personal branding kemudian representasikan diri dalam beberapa kata atau membuat tagline diri gitu ya jadi oke bentar sebelum lanjut coba aku jebarkan dulu ya poin dikenal diri sendiri dan keunggulannya atau ingin dikenal seperti apa gitu ya jadi ini juga menyambung ke pembahasan kira-kira nih Kak kalau sebenarnya personal branding itu membangun personal branding itu dimulai dari kapan sih atau pas kuliah atau pas apa pas SMA gitu tuh sebenarnya yang pas itu pas kapan sih Kak kayak gitu-gitu ya nah kalau kalian pertanyaan kayak gitu sebenarnya yang paling tepat adalah sedini mungkin kalian bisa membangun personal branding diri kalian semakin bagus semakin dini kalian bisa membuat orang oh brand kamu seperti ini itu semakin bagus semakin dini semakin bagus gitu ya jadi kalau aku sih ini aku juga cerita pengalaman aku sedikit jadi dari TK untungnya orang tua aku sudah kayak menurang aku untuk menjadi seorang yang suka tampil gitu ya jadi dari TK udah ikut lomba-lomba jadi udah suka tampil kemudian saat SD saat SD ini sama jadi aku dikenal sebagai seorang anak yang emang suka tampil gitu ya jadi setiap apapun lomba itu selalu diajak gitu ya kemudian karena memang kalau TK belum tahu ya gimana sifatnya gitu baru aku tahu ketika SD aku ternyata ini selain orang yang suka tampil setelah aku ini orang yang ramah dan supel kayak gitu kemudian zaman SMP zaman SMP waktu itu selain ramah, supel, dan suka tampil ya itu juga ternyata aku menemukan jadi diri aku menerbakan citra diri aku aku adalah seorang yang organisatoris aku suka sekali dengan organisasi gitu-gitu nah sehingga orang-orang menyebut aku adalah seorang yang seorang lantai yang organisatoris kayak gitu-gitu nah kemudian di SMA kemudian SMA ini selain ramah suka organisatoris ternyata aku juga mulai suka di dirinya entertainer gitu ya mulai kayak ada fashion-fashion sebagainya itu aku mulai suka gitu ternyata oh ternyata keunggulan aku di sini ya selain aku memang suka tampil gitu aku organisatoris ternyata aku juga punya bahkan di entertainer kayak gitu-gitu begitu juga ketika ketika menjadi mabah gitu ya ketika menjadi mabah aku juga terserah ramah support organisatoris dan entertainer kemudian mahasiswa semester 2 juga sama nah di sini juga aku tetap mempertarikan entertainer dan di sini aku juga mulai menyadari bahwa aku juga tentu jago dalam dunia public speaking gitu ya dan aku mulai mengasah-mengasah itu juga dengan ikut UKM public speaking di kampus aku gitu-gitu nah kemudian mulai semester 3 nih semester 3 ini aku masih tetap dengan organisatoris ramah dan super kemudian entertainer dan public speaker nah karena aku emang tidak terlalu suka dengan brand yang pure modeling gitu ya karena aku tuh ya tetap ada modeling cuman kayak yang mungkin lebih kayak oh ada kegiatan di sisi lain ada kayak organisasinya dan juga ada kayak kegiatan sosialnya gitu jadi tetap entertainer tetap di dunia entertainer cuman kayak ada organisasinya dan juga ada kayak menambah wawasannya gitu dan juga ada kayak ini ya kayak apa kayak ya kayak itulah jadi aku memutuskan untuk kayak ikut dunia perpeginan kayak eduta gitu jadi mungkin nanti bisa bisa menambah pengalaman juga kayak gitu-gitu kemudian dimasukkan semester 7 aku dengan ramah super dan pekerja keras kayaknya memang kalau semester 7 kan udah kayak itu ya nyari-nyari kerja-kerja gitu sambil kuliah kan sambil nyusun skripsi nih sambil nyusun skripsi juga sambil-sambil freelance-freelance kerja-kerja gitu yang mungkin bisa nambah-nambah penghasilan kita gitu ya nambah uang jajian kayak gitu-gitu dan dengan pekerja keras dan etapa dan juga dan disini aku juga mulai menyadari bahwa oh ternyata aku ini emang calon pendidik juga gitu jadi emang aku harus dan ternyata juga gak jauh-jauh dari apa yang aku apa yang aku ini pelajari sampai sekarang kuliah itu saya jadi ya aku harus apa ya mengcombine itu jadi ya saya mulai menjadi bahwa saya calon pendidik dan amnil sekarang juga dipercaya untuk menjadi asesan dan usian jadi bermodal dari itulah karena seperti yang kata aku tadi bahwa ketika kita ada komunikasi yang tepat maka disitulah ada rezeki yang hebat kayak gitu-gitu jadi saya juga mulai belajar untuk bisa membranding diri saya bahwa saya adalah soalan coron pendidik mungkin nanti kalian bisa dilihat di Instagram-Instagram soalnya kayak gitu ya oke kemudian jadi 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 kalau tadi kita sudah membahas poin pertama adalah kenali diri Anda kemudian yang kedua adalah kita harus bisa merepresentasikan diri kita atau tagline diri gitu ya nah representasikan diri kita dalam beberapa kata atau tagline diri gitu ya jadi ramah, supel, pekerja keras public speaker atau entertainer dan juga calon pendidik atau dan emang sekarang lagi dipercaya buat asisten dosen jadi yang kayak gitu dan disini juga aku mulai menyadari ketika aku menjadi asus itu kayak oh ternyata meskipun aku di dunia entertainer juga harus kira-kira bisa mengontrol mana yang kira-kira bisa dilihat oleh mahasiswa ada adik mahasiswa dan yang mana enggak kayak gitu-gitu jadi memang harus memiliki mulai harus menyadari bagaimana cara membangun person branding yang tepat kayak gitu ini kita tadi udah di poin dua kemudian kita lanjutkan ke poin ketiga gimana kita harus menjadi gimana langkah-langkah untuk bisa membangun personal branding ini adalah be unique be different and be skilled jadi yang sudah saya katakan tadi gitu ya jadi sebisa mungkin kalian menjadi unik daripada yang lain kemudian jadi berbeda daripada yang lain dan mengasah skill jadi skill itu harus kalian asa terus-menerus gitu ya kayak gitu kemudian grab your chance and challenge seperti kata saya tadi jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk bisa mengasah skill kalian yaudah ambil aja gitu kayak gitu kemudian anggap itu sebuah tantangan juga tetap ambil aja biar semakin kalian memang semakin expert di bidang kalian semakin kalian memang memiliki berbeda oh emang ini mbak ini menurut yang oke banget oh mbak ini emang yang oke banget deh kayak gitu-gitu jadi memang kalian harus bisa mengambil kesempatan dan juga tantangan gitu kemudian yang terakhir adalah promote yourself be consistent and be CEO of yourself gitu jadi yang bisa membangun cita diri kalian ya kalian sendiri silahkan bangun cita diri kalian itu sebaik-baiknya gitu ya kemudian juga konsisten gitu ya karena percuma kalau kita udah kerja keras untuk membangun personal branding kita sebaik-baiknya tapi kita tidak bisa mempertahankan itu sana saja dan promote yourself gitu ya tadi sudah kalau di zaman sekarang emang dunia digital sosmed-sosmed emang sangat dibutuhkan jadi dari sekarang coba kalian kontrol lebih kalian apa ya lebih kalian rawat sosmed kalian dengan sebijak mungkin dan sebaik mungkin itu kalau dari saya seperti itu Jody silahkan kalau mungkin ada pertanyaan saya kembalikan ke moderator Oke terima kasih Kak Epi bentar siapa tanya-tanya dulu cek suara saya masuk kok agak belum ya suaranya enggak cek masuk enggak oke oke nah jelas kan ya dari tadi jelas jelas banget kok jelas banget oke nah itu dia teman-teman tadi sudah mendapatkan sharing-sharing dari Kak Epi dan tips-tips dari Kak Epi gimana sih gimana secara awalnya kita membangun personal branding untuk teman-teman jadi buat teman-teman yang sudah ada pertanyaan ini silahkan silahkan langsung on mic aja karena di room chat tidak ada yang mengajukan pertanyaan terlebih dahulu silahkan langsung on mic aja nih buat teman-teman yang ingin bertanya on mic dan on camera ya kalau boleh on camera silahkan gitu teman-teman silahkan ada yang mau bertanya oke mungkin sambil nunggu ini ya yang bertanya jadi mungkin ada poin juga yang aku lupa tadi bahwa mungkin cara dasar kita untuk bisa membangun personal branding adalah kita mengatakan karakter kita ya gitu ya jadi memang dasarnya adalah karakter kita kemudian kita harus menajamkan karakter itu jadi misalnya nih kan ada beberapa karakter misalnya ada karakter pengkritik ada karakter pengajar kemudian ada karakter pengajar dan lain sebagainya nah coba kalian ini coba kalian mulai berpikir dari situ oh aku punya karakter apa sih gitu ya oh aku ini punya karakter pengajar nih oke berarti aku harus mendalami karakter ini mungkin suatu saat aku bisa membangun personal branding aku aku apa mungkin di sosial kalian bisa oh aku ini harus nge-share kayak gini-gini nih oh mungkin kalau pendidikan kayak gini-gini jadi kayak mengajarkan orang gitu ya jadi bisa kalian bangun personal branding kalian itu mulai dari karakter kalian tinggal dasarnya adalah dari karakter kemudian silakan pertajam jadi cara simpelnya adalah seperti itu kalau pengen bangun personal branding itu sih jadi tambahan dari saya oke ya setuju banget tuh kak oh iya ini sudah ada pertanyaan nih di kolom chat ada dari kak Melania Dewi ini kak Melania Dewi bisa on mic atau enggak atau mau dibajain moderator aja nih oke dibajain aja nah pertanyaannya adalah bagaimana cara menanggapi netizen yang kurang supportif nih kak terhadap orang-orang yang ingin melakukan personal branding gitu bagaimana cara menanggapi netizen yang kurang supportif terhadap orang-orang yang ingin memulai personal branding oke baik oke langsung dijawab ya ini berarti gimana iya langsung jawab aja kak langsung dijawab ya oke baik terima kasih atas pertanyaannya aja jadi kalau tips dari saya adalah kita enggak usah ini sih kita enggak usah peduli apa kata orang gitu ya maksudnya yang kita dengarkan adalah orang-orang yang apa ya yang memberi apa ya respon positif aja ke kita kayak gitu ya jadi enggak usah menanggapi orang-orang yang justru malah akan bikin kita down gitu ya atau kita akan apa ya kalau kita memang fokus ke orang lain jadi kita fokusnya ke diri kita diri kita aja gitu ya oke aku mau bawa personal branding mudah amat apa kata orang gitu ya mungkin orang apa ya insetnya kita kayak yaudah mudah amat sama perkataan orang gitu ya kalau misal emang atau misal kalau emang mentalnya kuat nih enggak apa-apa kalian bisa apa bisa mengambil gitu ya bisa mengambil maksudnya bisa merespon kritikan mereka-mereka netizen-netizen itu dengan apa ya lebih berpandang karena positif oh kayaknya dia nyinyir aku deh kayak gini yaudah aku ambil positifnya aja berarti aku emang harus berusaha lebih keras lagi untuk membangun personal branding aku gitu ya jadi enggak usah down dengan apa kata orang lebih fokus aja ke diri kalian karena kalian yang menjalani kalian yang membangun citra diri kalian gitu ya jadi kalau aku sih yaudah abaikan aja gitu orang-orang yang buat kalian down gitu atau mungkin kalau emang kalau memiliki mental yang bagus berarti orang yang mengkriti itu kalian bisa melihat dengan pandang yang positif gitu ya jadi misalnya kalau ada orang yang nyinyir ya ya anggap aja itu berarti ini adalah suatu tantangan buat aku ya jadi kayak challenge buat aku bisa menjadi biar aku bisa membangun personal branding yang lebih bagus lagi gitu jadi kayak pembuktian gitu lah isinya kayak gitu-gitu kayak gitu sih jadi jadi gak usah terlalu apa ya gak usah terlalu menghiraukan apa katanya disini apalagi nanti jentuh bahwa benar gitu kan jadi kayak gitu-gitu lebih fokus ke diri kita aja selama kita merasa kita benar yaudah jalan terus aja kayak gitu dan emang harus kayak ini sih kalau misalkan ingin membangun personal branding juga kalau misalkan kalau ingin ngaput kegiatan kalian ya aktivitas kalian mulai pinter-pinter juga mengatur kata-kata gitu ya kan emang ada kata-kata yang misalnya kita emang liatnya gak kayak misalnya gak sombong nih tapi dengan kalimat kalian yang kurang pas ketika membuat story atau apa itu bisa ber apa ya istilahnya bisa membuat orang lain berpandangan lain gitu jadi memang harus pinter-pinter misalnya membuat caption atau misalnya membuat apa story tentang aktivitas kalian yang sedang kalian jelangkan ketika kalian ingin berusaha untuk membangun personal branding kayak gitu sih jadinya seperti itu saya kembangkan ke Jodi oke ya bener sih kak bener banget kayak omongan-omongan orang tuh kayak perlu kita saring juga gak harus kita terima mentah-mentah gitu kalau misalnya niatnya emang mau ngejatuhin kita ya lebih baik kita tidak memperlalu terlalu terlalu mempunyikan gitu baleslah dengan sekreatif sekarya kita mungkin oke sebenarnya sudah terjawab ya Kak Melianya juga sudah bilang terima kasih lanjut nih kepada ada pertanyaan dari Kak Nadira Kak Nadira bisa on week gak kak? Atau Kak Nadira Gimana nih Nadira mau on camp atau gimana? Oke mungkin aku bacain aja Kak Nadira oke langsung ditanyakan aja kan Kak Nadira waktu dan tempat dimersilahkan oke oke oh ini Nadira Alisha oke silahkan gimana sih Kak caranya kita buat percaya diri gitu soalnya misalkan kita lagi membangun personal branding ya tapi kan biasanya juga kadang apa nih orang tuh udah terlanjur menilai kita kayak kita tuh pendiam kita tuh misalkan buruk atau gimana gitu jadi bisa gak sih Kak kita mengubah orang lain tentang diri kita gitu terus gimana caranya makasih Kak oke ini sebelumnya Nadira ini pengen kayak menubahnya ini pengen kan tadi kan terkenanya udah pendiam ya emang Nadira ini pengen personal brandingnya ke orang tuh pengen seperti apa? pengen yang lebih asik gitu atau gimana iya sih Kak lebih asik gitu oh gitu oke baik gitu ya jadi gini ya kalau kalian pengen membangun personal branding kalian jadi kita kembali lagi ya kita kembali lagi ke ini jadi tak jawab langsung ya belum jadi tak jawab langsung ya iya gak apa-apa Kak gitu aja biar langsung dua arah oke baik jadi kalau seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa personal branding itu adalah diri kita gitu ya apa yang ada di diri kita maksudnya kita tetap yaudah itu adalah terus dari diri kita kita emang seperti itu original kita seperti itu dan kayak gak dibuat-buat ya jadi kalau menurut aku gitu ya memang cara yang terlebih dahulu adalah sebelum kalian membuat personal branding di digital dan sebagainya gitu kalian harus mulai dari offline-nya dulu maksudnya dari diri kalian dulu gitu ya maksudnya oh kalau kalian pengen dikenal sebagai orang yang lebih asik yaudah berarti kalian harus mungkin lebih banyak bergaul sama orang-orang yang apa ya yang bukan yang geseksi maksudnya kayak yang orang yang lebih seru ya orang yang lebih seru kita kan kalau semakin kita kumpul dengan kan maksudnya lingkuan kan juga akan mempengaruhi ya kalau kita semakin sering kumpul dengan orang-orang yang asik-asik gitu pasti kita kan juga akan lama-kelamaan akan ketularan juga gitu ya jadi kalau emang kita di diri kita sendiri maksudnya kita udah bisa apa ya merubah diri kita untuk menjual yang lebih asik di offline-nya gitu maksudnya emang di diri kita seperti itu kita bisa mengubah di offline-nya kayak gitu nah nanti kita akan lebih mudah di digitalnya gitu ya jadi emang harus merubahnya adalah diri kita sendiri gitu jadi mungkin caranya adalah mungkin bisa lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang asik-asik gitu ya atau mungkin apa ya mungkin kita bisa dengan cara ya kayak gitu sih dengan lingkungan dulu kemudian baru kita bisa merubah diri kita karena emang personal branding itu bukan pencitraan atau bukan apa ya sisi-sisi yang berbeda dari kita gitu ya maksudnya harus emang harus harus sama gitu bukan bukan berarti oh personal branding kita itu kita adalah orang yang asik gitu tapi ketika kita ketemu lah kok orangnya pediam amat kayak gitu jadi emang harus sama gitu ya jadi caranya adalah mungkin dari situ dari berubah dari diri kita kita bisa dengan cara di lingkungan yang lebih asik gitu akhirnya kita bisa pembangun diri kita akhirnya lebih asik juga karena kita kumpul-kumpulnya udah sama orang yang lebih asik kayak gitu-gitu sih Nadidah nanti kita lebih mudah membangun personal brandingnya jadi memang lebih dari diri sendiri dulu gitu kayak gitu sih Nadidah atau mungkin kurang jelas ditanyakan lagi gak Bapak? udah Kak makasih ya sama-sama oke makasih Kak Nadira Alisha untuk pertanyaannya nah lanjut nih Kak ada pertanyaan dari Kak Wendy Amanda oke mau dibacain dulu nih Kak mau tanya nih di masa pandemi gini kan kita makin jarang ketemu tuh sama orang-orang nah kalau menurut Kak Kak Ebi sendiri media yang paling efektif buat melakukan personal branding tuh dimana ya Kak? itu Kak pertanyaannya oke baik oke terima kasih Wendy Amanda yang sudah bertanya gitu ya jadi pertanyaannya bagus banget apalagi di masa pandemi gini ya jadi bagaimana sih kita bisa membangun personal branding kita di masa kayak gini gitu ya apalagi kita gak pernah ketemu orang bagaimana orang tahu kalau kita kayak gini gitu kan nah caranya adalah gitu yang pertama maksudnya adalah emang harus sesuai dengan diri kita ya maksudnya gak dan sebagainya gitu jadi kalau misal kalian ingin membangun misal contohnya aku aja nih aku ingin menjadi membangun citra diri sebagai seorang calon pendidik kayak gitu ya nah orang-orang gak ketemu aku gimana caranya dong gitu ya nah mulai dari diri aku adalah oh berarti aku harus mengasah atau memperbanyak bidang tentang pendidikan gitu ya aku mulai ikut seminar dan sebagainya dan aku kayak memang selalu upload kegiatan-kegiatan itu gitu loh dan menurut aku yang paling efektif saat ini adalah emang instagram sih jadi orang-orang itu lebih banyak instagram karena kenapa instagram karena mungkin anak muda juga banyak di instagram ya kemudian juga sekarang itu pencarian yang maksudnya kayak apa ya kayak ya aku melihat sih orang-orang sekarang itu lebih aktif di instagram gitu ya jadi kalau mungkin facebook facebook sih oke cuman mungkin kan jarang biasanya kan jarang juga gitu ya mungkin yang paling menurut aku media yang paling efektif adalah instagram tapi tergantung orang masing-masing sih maksudnya kalian lebih banyak temennya dimana gitu dan kalian juga harus menentukan maksudnya audiens kalian di siapa sih kira-kira untuk bisa oh personal branding itu kayak gini dan mungkin misalnya kalau kalian emang membangun personal branding yang bagus di misal misal aku ya misal aku membangun personal branding yang bagus di instagram kenapa karena temen-temen aku maksudnya temen-temen aku kemudian temen-temen yang kuliah-kuliah aku begitu murd-murd aku mahasiswa dan sebagainya itu dan juga apa kayak klien-klien dan temen-temen MC aku itu banyak di instagram jadi kalau mereka taunya aku jadi aku yang membangun personal brandingnya di instagram gitu oh happy tanda aktifnya itu gini-gini loh kayak gitu-gitu jadi karena aku ingin membangun personal brandingnya oh ternyata aku ini juga karena sebagai calon pendiri juga kayak rajin-rajin apa baca buku dan sebagainya rajin ikut seminar kemudian ternyata juga aku sebagai public speaker juga ternyata aku sering banget mengisi seminar ataupun menjadi MC di seminar aku selalu update-nya di instagram dengan kalimat-kalimat yang dengan pemilihan kata-kata yang pas gitu ya kan mungkin ada orang yang orang yang mengejut ah ini sombang banget nih mentang-mentang jadi kayak misal jadi kayak as dos gitu ya nah kalian harus bisa apa ya bisa mengatur kata-kata yang seringnya itu gak gak membuat persepsi orang itu kepikiran jelek gitu jadi kayak gitu nah jadi kayak gitu jadi personal brandingnya adalah ya mulai dari jadi bukan penciptaan ya kalau misal kalian emang oh aku pengen penciptaan aku ini rajin ikut seminar loh ya jadi bener-bener tuh kalian harus mengikuti seminar dari maksudnya ya bener-bener niat kalian dari awal itu emang pengen dapetin di seminar itu bukan karena-karena oh di foto udah-udah habis itu mungkin padu pembukaan ya seminar gitu udah di foto seret gitu udah habis itu di upload di instagram udah selesai gak ikut seminar lagi gitu cuman awal-awal lewat penciptaan ajana itu no jadi dihindari ya maksudnya kalian membangun personal branding kalian emang seperti itu gitu kalian memang niatnya bagus dan mungkin untuk niat untuk menginspirasi orang juga gitu membawa personal branding diri kalian dengan emang kalian dengan apa ya emang kalian seperti itu gitu memang kalian ikut seminar ya ikut seminar bukan karena apa-apa gitu kayak gitu jadi itu sih apa Wendy kalau untuk medianya sih terserah ya maksudnya kalau misal Wendy ini teman-teman misal penulis ya misal teman-teman penulis aku ini banyaknya di facebook yaudah mungkin kalian bisa membangun personal branding di facebook juga gitu mungkin mencari klien di facebook juga bisa kayak gitu-gitu sih itu sih Wendy sudah paham saya kembalikan di Jody oke oke sebenarnya udah udah saya jawab nih pertanyaannya oh iya kak kalau mungkin aku menurut kakak masih terakhir nih sama pertanyaan kak Wendy kalau tiktok tuh bisa bisa gak sih kak soalnya sekarang aku liat kayak misalnya nih orang yang kayak pengen terlihat apa ya personal branding itu pengen dia tuh sangat malai investasi dia tuh kayak itu sekarang di tiktok kayak bagi-bagi tips entry gitu kak nah kalau menurut kakak tuh tiktok gimana nih kak bisa banget gak sih buat ini masih pelan gak kak cek oke masih pelan gak lumayan sih lumayan oke gimana bisa diulang nah terkait pertanyaannya masih sama kayak kak Wendy tadi sih kan sekarang ada tiktok tuh udah kayak yang udah biasa banget tuh orang-orang main tiktok udah gak kayak dulu lagi yang kayak dipandang negatif menurut kakak tiktok bisa banget gak sih jadi kayak sarana personal branding kita soalnya aku tuh ngeliat kayak misal orang-orang yang mulai investasi sekarang tuh kayak bagi tips entry juga kayak di tiktok gitu udah kayak beralih gitu yang tadinya mereka personal brandingnya di instagram sekarang mereka mainnya di tiktok juga kayak gitu kak menurut kak menurut kak Happy gimana nih oke oke ya sih sekarang tiktok juga lagi rame ya maksudnya kan dulu awal-awal menunjukkan ih apaan sih anak tiktok banget kayak gila-gila sekarang emang orang-orang itu bisa memanfaatkan berbagai media sosial untuk hal-hal yang positif gitu ya misal mungkin apa promosi bisnisnya atau mungkin personal branding dirinya gitu kan juga bisa jadi menurut aku ya kembali ke dirinya masing-masing sih kalau emang nyamannya kan bisa itu sih ya nyamannya seorang juga jadi kalau emang sukanya main tiktok gitu ya kalian bisa membangun personal branding di tiktok atau mungkin teman-teman kalian juga pakai tiktok gitu kan nah ataupun kalian bisa kalau pun kalau lebih baiknya adalah jangan hanya fokus di salah satu media sosial gitu ya jadi kalau bisa emang semua medsos itu kalian aktifkan untuk bisa membangun personal branding dan membangun apa ya persepsi orang oh bapak aku ini seperti ini kayak jadi gini jadi kalau bisa sih ini ya apa semua medsos itu di maksudnya semua diaktifkan gitu dan untuk semua itu diaktifkan untuk bisa membangun personal branding tapi kalau emang nyamannya di salah satu medsos kayak aku sih ini emang lebih nyamannya di instagram ya gitu ya jadi aku lebih banyaknya di situ gitu jadi kebalik orangnya juga gitu kalau emang lebih nyamannya di tiktok ya gak apa-apa gitu sekarang kalau tiktok sih pandangan aku sih bukan negatif lagi ya justru malah bisa dibuat ladang-ladang rezeki itu juga bisa jadi tergantung kalian juga bisa apa ya bisa memandang atau bisa apa ya bisa mengolah sospek itu dengan berat atau tidak kayak gitu sih jadi oke oke kalau di tiktok gitu oke siap ya setuju sih kak bener-bener banget tadi pendapatnya nah misalnya di tiktok kan bisa juga di share di instagram dan sebagainya gitu kan jadi bisa ini aja ya gitu sekarang jadi orang lebih gampang banget menemukan orang-orang yang sekiranya ekspres di bidangnya itu udah gampang banget jadi kalau semakin kalian personal brandingnya bagus ya kalian ingin dikalah seperti apa dan semakin pengen terlihat lebih wah gitu ya yaudah personal brandingnya itu dibanyak-banyaknya di sosmed karena udah gampang banget gitu tinggal pencer-pencernya aja kan mengoperasikannya gitu kayak gitu sih jadi setuju setuju kadang kalau misalnya orang pengen nyari orang lain gitu kan kayak tinggal cari aja di sosial medianya bisa kelihatan oh ternyata orang ini kayak gini atau sekarang kan juga misalnya misalnya kan panggil hashtag misalnya MC siapa gitu kan oh gini mungkin-mungkin tinggal di ansel-satu gitu kan jadi emang harus bisa memanfaatkan sih apalagi generasi-generasi muda kayak gini ya gitu karena tadi juga pengaruh juga ke kader kita kayak gitu setuju banget kak nah buat teman-teman nih silahkan yang masih ada pertanyaan kita masih ada cukup waktu buat bertanya nih buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan langsung on mic aja silahkan yang mau bertanya atau mungkin dari aku dulu ya aku boleh gak oh iya silahkan Jody nah kemampu sempat ada temanku yang mau wawancara nih kak dia tuh kayak tanya ke aku jadi menurut menurut kamu aku tuh kayak gimana sih orangnya itu kan berarti kan kayak ada hubungan itu sama personal branding atau kayak labeling terhadap teman aku aku tuh kayak bingung soalnya karena emang dia tuh bukan tipe orang yang kayak menonjol gitu loh di kalangan teman-teman yang lainnya terus kalau di aku ditanya kayak gitu aku tuh susah maksudnya bagian mana yang ingin aku jawab kayak gitu soalnya dia tuh kayak ya aku kenal dia udah kayak ya emang dia tuh seperti itu orangnya gitu itu menurut kakak ada saran gak gimana cara kita kayak kita apa ya mencari tahu tentang potensi diri yang menonjol terhadap apa ya kemampuan diri seseorang kayak gitu atau gimana cara dia bisa tahu nih sebenarnya dia tuh passionnya gimana sih soalnya kayak masih banyak sih teman-teman aku yang kayak belum tahu passionnya terus kayak gimana cara dia membangun personal brandingnya kalau ternyata dia belum tahu mau passionnya tuh mau arahin tuh mau kemana kayak gitu oke oke baik jadi kalau emang kita berpacian tentang personal branding ya itu emang bukan ini sih apa ya mungkin dia belum bisa memunculkan sisi personal branding yang tepat gitu ya kalau personal branding kan emang branding itu kan gak harus yang positif maksudnya ya gak positif ya ada yang maksudnya kayak oh dia ini pendiam itu termasuk branding gitu cuman mungkin brandingnya adalah kurang tepat gitu kalau misal emang dia nyatanya adalah eh gimana ya maksudnya entah dia kan gak punya keunggulan gitu ya jadi memang kalau gak punya keunggulan itu gimana ya susah juga ya kalau brandingnya jadi lempeng bisa jadi mungkin lempeng kayak brandingnya kalau dia lempeng berarti karena emang gak kayak orang yang abisius juga enggak kayak gitu maksudnya kayak yang ngana juga enggak gitu ya jadi kayak orang yang apa ya mungkin dia apa gimana pendiam atau gimana sih kayak gitu jadi iya gak pendiam sih tapi kayak emang apa ya dia lebih sering apa ya di circle-nya dia sendiri gitu kayak nyaman di circle-nya sendiri sehingga ketika misal dia keluar dari circle-nya kayak kayak susah ngeidentifikasi dia tuh orangnya tuh kayak gimana kayak gitu kak oh dia mungkin kayak gini ya misalnya dia tuh sebenarnya orang asik cuman asiknya tuh cuman ke circle-nya aja gitu kayak gitu ya kayak gitu orang lebih kalau udah keluar circle tuh kayak dia jadi pendiam kayak gak nyambung gitu ya dia nyambungnya cuma sama orang yang yang dia nyaman yang dia nyaman gitu ya kayak gitu itu itu kalau lebih ke karakternya ya berarti ya kalau emang memang ada beberapa orang yang mungkin belum belum siap ya untuk membangun personal branding gitu ya jadi mungkin perlu ini juga maksudnya perlu mungkin sebagai teman juga bisa menyarankan gitu ya mungkin kalau apalagi di masa kuliah ya kamu harus bisa keluar dari zona nyaman kamu gitu apalagi kalau mungkin kita di dunia kerja besok kan orangnya kan gak hanya itu-itu aja gitu kan ya kita kan ini apa namanya bakal bertemu banyak orang juga gitu jadi kalau untuk mengidentifikasi mungkin ya ya jadi kalau untuk brandingnya diri dia berarti kan dia adalah orang yang apa ya yaudah yang nyaman di sekernya dia gitu cuman itu adalah brandingnya dia gitu tapi dia belum bisa caranya untuk membangun personal branding yang tepat gitu jadi mungkin Jodie sebagai teman yang bisa menyarankan oh kamu masih baik seperti ini cuman alangkali baiknya kalau mungkin kamu juga harus keluar dari zona nyaman kamu gitu ya kamu juga bisa menunjukkan sisi diri kamu itu juga ke orang lain jangan hanya ke circle kamu gitu jadi kamu mungkin bisa menyarankan seperti Jodie ya bener sih bener ya sujika emang bener sih ketika kita udah kayak di kampus kan kayak tentunya lebih teman-teman yang diverse gitu kan itu kayak emang kita harus mau gak mau keluar dari zona nyaman yang dulunya itu-itu aja kayak gitu ya sih menurut sih kalau berkari kan juga gak hanya ketemu dengan orang itu aja kan klien-klien pun pasti banyak klien mau kita diemin kayak gitu-gitu kan jadi emang harus berpikir lebih jauh lagi dan lebih berpikir malah sekarang apalagi masa kuliah untuk bisa membangun personal branding yang tepat jadi apa yang kita inginkan itu apa yang kita inginkan itu orang lain bakal menyematkan itu ke kita jadi gak salah oke makasih kak setuju oke selanjutnya ada pertanyaan nih kak dari kak di Redialova boleh on make gak kak atau mau dibacain kalau bisa on make on make aja kak oke baik kak on make aja jadi ini kak aku mau nanya berapa lama sih kak kayak waktu yang kita butuhin supaya orang tuh kenal kita dengan karakter yang kita inginkan orang lain supaya kenal kita dengan karakter begitu soalnya aku berusaha ngebangun image gitu supaya aku tuh dikenal dengan orang yang suka make up gitu tapi kok masih gak itu ya udah lama padahal gitu tapi kok masih gak dikenal dengan seperti itu makasih kak oke sama-sama di Redial boleh tau ini pengennya dikenal seperti apa aku pengennya kayak yang make up gitu loh kak yang make up-make up karakter gitu oh make up karakter oke Diri udah mencoba kayak ini apa namanya kayak upload-upload di sosmed dengan hasil-hasil make up make up karakternya Diri ya kebanyakan sih di Youtube tapi belum ke yang lain sih cuma kalau gitu mungkin tapi kalau Instagram Instagram dan sebagainya udah dicoba belum kayak yang bener-bener aktif gitu misal kayak boleh sih di Youtube gitu tapi mungkin Instagram di upload dengan feed yang keren gitu ya feed yang keren dan habis itu kayak di story-nya itu eh aku punya Youtube lo silahkan cek itu udah promosiin Youtube-Youtubenya itu atau belum iya kak iya udah udah promosiin gitu tapi belum oke kalau di dunia make up sih ya itu kan emang udah banyak banget ya kayak make up artist-make up dan make up karakter juga itu kan udah banyak nah emang kita harus mempunyai cara yang unik agar orang bisa mengenal kita gitu ya jadi mungkin Diri mungkin Diri Diri mungkin bisa apa ya mencari sisi unik dari make up karakter kamu itu apa sih apa yang membedakan dengan yang lain gitu kan kemudian mulai mengenai sendiri apakah aku emang udah maksimal gak sih udah optimal gak sih ketika aku promosi gini lewat sosmed gitu kan nah dan mungkin bisa akan lebih banyak lagi ketika Diri punya Diri kayak punya link-link maksudnya punya link untuk bantu mempromosikan juga gitu ya mungkin entah teman-teman yang entah itu seleb atau apa atau mungkin Diri itu biasanya kan kayak ada itu gak sih kayak aku taunya ya kalau di make up artist kan kayak ada coachnya gitu ya kayak untuk oh ini ada pelatihan make up ini gini-gini nanti dapet sertifikat kalau di make up karakter itu ada gak sih kayak gitu-gitu ada kayak dapet sertifikat untuk oh aku udah berhasil make up karakter dan ini dapet sertifikat dari kayak ini loh gitu ada gak sih kayak Diri kayak gitu pelatihan-pelatihan gitu aku belum nemuin sih Kak tapi kalau untuk make up gak ada tapi untuk make up karakternya kayaknya belum deh Kak belum nemuin soalnya Kak jadi kalau memang kayak emang ingin diakui dan emang lebih detail sih emang kita harus menunjukkan oh kita punya prestasi di bidang kita punya prestasi loh di make up karakternya maksudnya kita udah sering ikut pelatihan atau kita tuh sering misalnya konsultasi ke orang-orang yang udah expert banget di bidang apa namanya di bidang make up karakter atau minimal lah pernah foto bareng sama orang yang expert banget di bidang make up karakter terakhir kan oh Mbak ini udah pernah ketung Mbak ini loh itu pasti keren banget dari kami kayak gitu-gitu jadi itu adalah cara yang simple buat orang-orang itu lebih mengenal dan otomatis juga kamu harus bisa caranya gimana mungkin bisa ketika kamu ketung Mbak ini langsung di foto atau gimana dan bisa mulai mengatur konten juga sih kalau emang pengen dikenal gitu ya mungkin harus lebih ekstra lagi gitu ya memang itu yang harus dibutuhkan antreker dan kerja keras juga gitu jadi untuk lebih dikenal dan butuh waktu berapa lama ini kalau Dide ini udah berapa lama menggeluti bidang make up karakter ini Dide? aku sekitar 6 bulan Kak 6 bulan? iya oh 6 bulan oke mungkin ini adalah masih harus berproses gitu ya mungkin emang sih kalau mungkin Dide ini mau ke puncak itu masih di bawah gitu ya jadi mungkin harus menuju jalan-jalan berliku-liku dulu untuk bisa mencapai kesana jadi mungkin Dide mungkin bisa apa ya mungkin bisa kipu-kipu ke orang-orang gimana sih orang-orang yang udah ekspert banget di bidang make up karakter ini kok dikenal gitu ya mungkin bisa salah satunya mungkin individu ya biasanya jadi mungkin kalau aku tau ya si make up karakter ini indifindi gitu misalnya jadi oh indifindi tuh kayak gimana sih kok bisa dikenal cara-caranya tuh kayak gimana sih jadi kayak gitu jadi harus harus belajar dulu juga mungkin harus belajar lebih dalam juga tentang orang-orang yang sama di bidang di bidang Dide kayak gitu ya kemudian mungkin Dide harus mulai berpikir gimana cara yang apa ya apa yang keunikan make up Dide ini apa sih daripada yang lain dan belajar juga bagaimana cara untuk bisa mempromosikan personal branding Dide dengan lebih baik lagi dan ini Dide itu kalau boleh tau ya antara akun untuk apa upload-up upload foto Dide pribadi sama foto-foto untuk yang hasil-hasil make up Dide itu sama atau berbeda dengan akun pribadinya Dide sama kalau misalnya di Instagram nih sama sama oke sama jadi kalau aku sih emang sama ya ya itu berarti kamu juga selain emang harus personal branding Dide kamu oh aku ini udah pernah ikut ini loh udah pernah ikut latihan ini loh aku udah pernah foto sama ini loh dan juga di sisi orang yang di sisi klien Dide udah pernah dapet klien belum kayak make up kalau emang make up partner ini emang gak susah ya gitu kalau emang gak kalau emang gak bener-bener hobi kalau Dide pernah ini gak sih make up partner Dide sendiri gitu sering atau biasanya kayak ngambil model kita bagaimana oh aku sih lebih ke diri aku pribadi aku coret-coret muka gitu terus belajar-belajar sendiri doang kayak gaya-gaya gaya-gaya di Google gitu aku tiruin gitu oke oke jadi ini kalau aku aku juga lihat temen aku sih jadi dia juga emang jago di make up kayak make up biasa sama make up character nah dia adalah cara promosinya juga bagus misalnya kayak make up character terus kemudian dia juga aktif di tiktok kalau gak salah di tiktok juga kemudian kalau misalnya ada kayak challenge-challenge itu sering kan kayak misalnya challenge-challenge make up character kayak yang baby-baby apa sih dulu itu aku lupa juga itu kan jadi kayak kalau misalnya ada yang apa lagi trending-trending tentang make up challenge jadi ikut aja coba disitu kan pastinya aku mungkin sedikit banyak akan berpengaruh juga sih jadi kalau temen-temen aku itu kalau temen aku yang memang juga jago di make up character itu bisa 2.000 sampai 3.000 yang melihat di instagramnya gitu ya mungkin mungkin nanti di instagram itu bisa di dia juga di youtube aku ya atau di tiktok aku ya jadi kayak di satu sospe itu juga mempromosikan sospe-sospe yang lainnya jadi akan semakin banyak dan juga kayak diri juga bisa ikut kayak challenge-challenge yang lagi trending-trending juga kan banyak sih kayak challenge-challenge di make up gitu kan jadi kayak gitu karena memang ini dirinya juga 6 bulan kan untuk mencoba expert di make up make up karakter ini jadi mungkin harus lebih ekstra lagi untuk bisa berjuang membangun personal brandingnya di dunia make up karakter itu kayak gitu sih cek ini jelas gak suaranya ini aku yang emang dengannya cuman aku aja yang kurang jasa atau teman-teman yang lainnya sih cek emang kurang keras sih kalau dari aku tapi gak tau lagi teman-teman yang lainnya jelas oh jelas oh kak emang mungkin ini ini kalau kak Nadira mau on mic atau gimana nih ada pertanyaan dari kak Nadira kak Nadira mau on mic atau dibacakan kak oke ini ada yang tanya lagi Nadira silahkan on mic aja kak kalau bisa on mic kan Nadira oh minta dibaca aja nih Nadira kayaknya mau minta dibacakan aja deh jadi oke siap dibacakan aja kak kak cara mengontrol diri kita yang suka membandingkan diri dengan orang lain saat membangun personal branding itu gimana ya kak terus kadang itu kita suka down wah kok dia bisa cepet dia followersnya followersnya naik tapi kok aku lama oke gitu gimana kak paling itu ya gimana sih cara biar kita tidak membandingkan sama gimana sih biar kita gak iri nih dengan progres seseorang oke baik oke langsung aku jawab ya Jody jadi kalau permasalahannya sepertinya adalah berarti musuh terbesarnya itu adalah diri kalian sendiri gitu ya emang itu adalah ini ya kalau saya kembalikan lagi gitu kita kalau semisal ingin membangun personal branding jangan pernah melihat orang lain gitu ya jadi kita harus fokus ke diri kita oh aku ingin membangun personal branding yang seperti ini jangan apa ya terpaku sama aku gak mau kalah sama dia jadi kita tuh malah fokusnya tuh bukan untuk membangun personal branding tapi kita fokusnya untuk mengalahkan dia untuk bisa followersnya banyak idea gitu ya jadi kalau misal emang pengen followersnya lebih banyak daripada dia oke berarti kita harus berpikir yang positif oh bagaimana ya berarti caranya aku bisa mendapatkan followers kayak dia jadi kayak jangan hanya fokus ke followers tapi juga kamu harus fokusnya ke perbaikan diri kamu gitu ya misal kayak oke dia gitu kalau kamu lihat oh dia ternyata followersnya makin banyak karena dia semakin misal kalau misal MC oh ternyata dia tuh semakin bagus kok ini MC-nya gitu ya jadi kalian harus fokus ke mengasah diri kalian gitu ke skill kalian gitu ya jadi kalau kalian ingin menjadi seperti dia berarti kamu harus menambil apa sih yang bisa dipelajari di dia oh ternyata dia apa makin bagus MC-nya tambah bagus kemudian oh ternyata dia tuh berani banget mengambil tantangan gitu ya misal oh ternyata dia tuh pernah MC disini disini berarti mungkin aku juga harus seperti itu maksudnya aku harus mengambil tantangan aku juga harus lebih belajar lagi gitu ya jadi yang aku tekankan disini adalah ketika kalian membangun personal branding jangan fokus untuk menjadi orang lain atau ingin mengalahkan orang lain tapi fokuslah untuk membangun personal branding kamu fokuslah untuk memang kamu ingin mengasah skill kamu lebih baik lagi dan kalau emang kamu pengen pengen apa misal lebih baik dari dia berarti kamu harus mempelajari oh apa sih yang dilakukan ke followersnya bisa banyak jadi kayak gitu jadi harus mengambil sisi-sisi positifnya gitu ya jadi kayak gitu sih menurut aku jadi jangan pernah berfokus untuk aku pengen kalian dia nih aku dong nih jadinya kayak gini 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 no jadi kalau semisal nih kalau semisal kalian emang kalau pengen apa ya misalnya kalau tips dari aku ya tapi kita setiap orang kan beda-beda jadi kalau misal si kelas oh dia ini ini ya keren banget ya kalau saya banyak banget oke berarti emang aku harus mempelajari apa yang hebat dari dia gitu ya apa positifnya positifnya dia dan kalau emang ternyata kita semakin down dengan melihat apa followersnya semakin lagi yaudah kalian harus kayak oh aku jangan 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 pernah kepo lagi ke dia gitu jadi mungkin harus beberapa saat harus puasa dulu gitu puasa buat lihat followers buat puasa buat lihat akun dia misal kepo ke dia dan kita lebih fokus dulu untuk bisa membangun personal branding dan membuat diri kita semakin lebih ekspert di bidang kita dan lebih baik lagi baru kita mungkin kalau udah rasa siap dan sebagainya oh ternyata aku udah dapat banyak mungkin baru kepo-kepo oh kalau harus jadi segini oke berarti aku harus bisa lebih kayak gini jadi tergantung mental kalian sih tergantung tergantung diri kalian juga gitu kalau aku sih kayak gitu gitu sih jadi tips dari aku jadi lebih fokus ke ini aja ke diri kita gitu sih oke oke makasih Kak Epi gimana nih Kak Nadira udah terjawab belum oke semoga udah ya kalau misal belum boleh banget kok untuk ditanyakan lagi nah bagi teman-teman nih yang masih ada pertanyaan silahkan kita masih ada sedikit waktu sedikit waktu sebentar lagi nih untuk sesi tanya jawabnya jadi buat teman-teman silahkan atau kalau misal tidak ada kita pastikan bahwa pertanyaan dari Kak Nadira tadi itu adalah pertanyaan yang terakhir nih teman-teman gitu oke mana ada yang tanya lagi silahkan ini tata mahasiswa atau gimana dijadinya ini apa pesertanya apa mahasiswa atau ada SMA atau gimana iya kalau dilihat dari data yang disampaikan dari pihak penyelenggara ternyata pesertanya ada yang dari mahasiswa ada yang dari SMA gitu Kak dan mahasiswa juga beranggap ada yang dari Universitas Indonesia dari UNAI siapa ini dari SMA atau kuliah atau gimana nih atau ada yang udah kerja atau gimana nih itu kebanyakan SMA sama kuliah Kak kalau yang udah kerja kayaknya belum ada deh terdengar gak suaraku halo teman-teman halo ini suaraku macet-macet gak oke 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 siap makasih denger 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 makasih nah karena sudah tidak ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman sudah cukup ya untuk sesi tanya jawabnya terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang telah berpartisi aktif di sesi tanya jawab kali ini dan terima kasih juga kepada Kehapi yang telah menjawab pertanyaan teman-teman dengan sangat jelas sekali dan apa ya sangat membantulah bagi kita untuk kedepannya untuk meningkatkan personal branding kita atau mencari tips and trick yang lainnya gitu oke ini fiksi ya tidak ada yang bertanya lagi teman-teman oke nah selanjutnya saya akan menyimpulkan terlebih dahulu nih tentang mengenai materi kita hari ini yang telah disampaikan Kehapi jadi teman-teman personal branding itu tuh harus dimulai nih dari diri kita sebenarnya kita ingin tuh sebenarnya dari diri kita tuh ingin menonjolkan sisi diri kita yang mana nih entah dari gayanya kita sikap kita atau mungkin skill kita atau gaya hidup kita atau bisa juga tuh fashion teman-teman jadi ini tuh personal branding tuh sangat sebebas itu dan tergantung dari teman-teman teman-teman ingin menunjukkan dari sisi yang mana jadi sebelum teman-teman melakukan personal branding teman-teman harus memahami diri teman-teman tuh maunya tuh seperti apa gitu dan banyak untuk personal branding sendiri sudah banyak sekali cara-caranya seperti yang dilakukan oleh Kehapi sendiri melalui social media atau yang lain sebagainya tapi sebelum teman-teman melakukan personal branding lewat media digital lebih baik teman-teman harus pastikan dulu bahwa di dunia asli di dunia nyata teman-teman memang dikenal dengan sosok-sosok atau seseorang yang seperti itu begitu teman-teman dan tadi Kehapi juga telah menerangkan bagaimana sih step-stepnya itu dengan orang maksudnya bagaimana penting sih personal branding itu bagi kita ya bergunanya itu orang jadi lebih mengenal kita jadi kayak kita bisa lebih fokus nih dalam mencapai apa yang kita inginkan terus kita bisa mempertajam siapa sih diri kita sebenarnya tuh kayak apa sih orangnya kemudian itu juga bisa menjadi jalan kita menjadi sukses nantinya dan itu berarti nanti ketika kita berkarir kita udah tahu tuh arahnya mau kemana segitu teman-teman nah jadi buat teman-teman sekarang ini walaupun di masa pandemi teman-teman juga bisa banget tuh untuk meningkatkan personal brandingnya dan sosial media menjadi salah satu media alternatif nih buat teman-teman untuk meningkatkan sosial branding tapi ya itu teman-teman harus melakukannya dengan cerdas dan tepat itu Kehapi ada tambahan Masih udah cukup sih udah oke Oke ya jadi terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mengikuti acara sharing talk by skill skill.id jangan lupa untuk di follow ya untuk acara-acara selanjutnya dan sebelum kita tutup nih kita akan ada sisi foto bersama terlebih dahulu ya teman-teman jadi boleh banget nih buat teman-teman on camera terlebih dahulu Oke ada lagi nih yang mau on camera silahkan ditunggu kok Biar tau nih wajah-wajah cantik dan gantengnya ya Bener banget Oke Atau mungkin udah pake ini kayak udah pake piham semua atau mungkin udah pake masker-masker mau tidur gitu jadi malu kalau main game gitu kayaknya Oke deh mungkin dari teman panitia skillab skillab.id boleh banget nih bantu untuk ambil gambarnya ya aku juga ambil gambar kok Iya bener tuh lagi pake masker Iya deh Coba deh Oke Hitungan ketiga ya teman-teman semua Satu Dua Tiga Oke Ulang Lagi ya Boleh gaya bebas silahkan Satu Dua Tiga Oke Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi deh Satu Dua Tiga Oke Terima kasih teman-teman Nah Nah sebelum kita tutup nih Aku mau ngasih tau lagi nih Buat teman-teman nih Yang apa ya Yang ingin mendapatkan Ibu-embu lebih Atau yang Ingin lebih kenal lagi Tentang KHP Kehidupannya Boleh banget tuh Di follow Instagramnya KHP Siapa tau nanti Kalau misalnya KHP ada acara Atau event Terkait tentang Entah communication Atau yang lainnya Teman-teman bisa ikutin Terus acara-acara Yang nanti KHP bisa jadi Darah sumbernya Gitu teman-teman Atau mungkin teman-teman yang Butuh Jasa MC dan presenter Boleh banget ya KHP Ngekontak KHP Yang penting-penting banget tuh Boleh-boleh ya Oke Instagramnya apa kan nih Kak Boleh dikasih tau ke teman-teman At Oke Instagram aku Happy Mandiana ya H-E-P-Y M-A-N-D-A-N-A Happy Mandiana Atau aku ini aja ya Di chat ya Ya boleh banget Kak Ditulis Happy Mandiana Oke Sudah Nah itu teman-teman Boleh banget di follow ya Instagramnya Happy Mandiana Dan buat teman-teman semua Yang belum Nge-follow Instagramnya At skillab.id Boleh banget di follow Dan skillab.id Telah membuka Dua kelas nih Ada kelas English dan Kelas communication Jadi buat teman-teman yang Ingin ikutan Mengembangkan skillnya Di bidang Bahasa Inggris Atau umum di komunikasi Bisa banget Daftarnya langsung aja Masuk di link yang ada Di biografinya Di Instagramnya At skillab.id Itu teman-teman Oke deh Mungkin cukup sekian Untuk acara sharing Sharing session kali ini Bersama skillab.id Terima kasih banyak Kepada Kak Happy yang telah bersedia Untuk mengisi materi Di malam hari ini Tentang personal branding Makasih banyak ya Kak Iya Terima kasih juga skillab Semoga makin Sukses kita banyak Oke Buat teman-teman juga disini Semoga juga Makin sukses kita banyak Oke Dah Jangan lupa personal brandingnya Dibangun ya Siap Kak Siap-siap Oke Terima kasih banyak Kepada seluruh teman-teman Yang telah hadir Saya berjakan Selamat malam Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kak Terima kasih Selamat malam Bye-bye Selamat malam semuanya Selamat malam Terima kasih